Padi jenis M70D yang ditanam oleh warga binaan kelas 1 Semarang dengan sistem menggunakan pot ini tumbuh subur dan berbuah putiran padi lebat siap panen. Kepala lapas kelas 1 Semarang didampingi Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, peserta jajarannya dan sejumlah warga binaan pun melakukan panen padi bersama. Meski ditanam dalam pot, ternyata hasil panen padi jenis M70D sangat memuaskan. Putiran padi berbuah lebat dan berisi. Padi jenis M70D ini mempunyai masa tanam sampai panen hanya 70 hari sehingga sangat cocok dikembangkan terutama dalam upaya pemanfaatan lansempit perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan. Hanya sedikit, jangan lanya sedikit kita manfaatkan pembelajaran bagi warga binaan sehingga menjadi bekal mereka pada saat nanti keluar. Saya juga terima kasih bekat dukungan dari pemerintah Kota Sempata, pemerintah Kota Semarang dengan dibantu oleh Kepala Dinas Pertanian. Ini bisa dilaksana dengan baik. Karena ini polybag, kita buat ditanam di polybag, di double polybag. Kemudian masih kita tambahin aplikasi, ada pralon untuk mengukur kadar air yang ada di dalamnya. Dan ternyata hasilnya bisa kita saksikan, jenis yang kita tanam adalah padi M70D. Jadi semestinya memang padi ini bisa dipanen pada umur 70 hari. Tapi ini sepertinya kita mundur 10 harian lah. Tapi kita lihat bulir-bulirnya cukup padat dan berisi. Melalui program pembinaan, pihak lapas berupaya menyiapkan warga binaan pemasyarakatan dengan keterampilan dan kealian tambahan sehingga dapat digunakan sebagai bekal apabila mereka kembali kepada masyarakat nantinya. Selain menanam padi, berkebun, dan budidaya lele, warga binaan juga diberi bekal keterampilan industri lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.